Intro Informasi lainnya BMKG Kalsel memperkirakan musim kemarau tahun ini akan sampai pada bulan Oktober mendatang. Sedangkan musim hujan baru mulai melanda Kalsel pada November 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Selatan memperkirakan musim kemarau tahun ini akan sampai pada bulan Oktober mendatang. Sedangkan musim hujan diperkirakan baru mulai melanda Kalimantan Selatan pada November 2023. Perkiraan tersebut seperti disampaikan Yosef Lukidwi Prasetya dari BMKG Kalimantan Selatan kepada Banjar TV Senin awal pekan tadi. Kepada warga diingatkannya untuk berhemat air, tidak membakar lahan dan sampah yang bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran. Musim kemarau itu berakhir atau awal musim hujan dimulai itu perkiraannya di bulan November. Artinya masih ada sekitar dua bulan lagi di musim kemarau. Jadi namun masyarakat tidak perlu khawatir musim kemarau itu identik dengan cuaca yang panas memang tapi tidak selalu kering. Artinya nanti di bulan Oktober atau di akhir September berangsur-angsur akan mulai turun hujan. Artinya tapi belum bisa dikatakan awal musim hujan. Jadi awal musim hujan perakhiran kita masih di bulan November. Tetapi di bulan Oktober nanti mulai sedikit demi sedikit turun hujan. Berdasarkan pantauan Banjar TV, cuaca panas sudah mencapai 40 derajat Celcius. Pada siang hari di kota Banjarbaru, jalan terlihat lengang karena warga mengurangi aktivitasnya di luar rumah. Hayriah, salah satu pedagang di jalan Al-Jabri Banjarbaru mengaku, sampai saat ini diakuinya persediaan air masih normal baik dari sumur maupun ledeng. Namun di kawasan yang agak tinggi dan perbukitan sudah mulai kesulitan persediaan air. Ini bu, kalau untuk air di rumah ini gimana nih? Lancar aja atau gimana? Kalau di daerah sini masih lancar, Pak. Kalau di daerah sebelah atas-atasan itu juga? Sumur atau ledeng masih bisa digunakan? Di sini masih bisa, cuman di daerah-daerah lain di atas, kita juga kurangnya. Sarpani melaporkan dari Banjarbaru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.